Intro Pemirsa sebanyak 69 ribu warga Bajermasin belum menjalani vaksinasi dosis kedua Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Bajermasin menargetkan Jika vaksin terus tersedia selama 10 hari ke depan Warga yang antri vaksin dosis kedua bisa rampuk Terjadinya antrian panjang saat gelaran vaksinasi masal dosis kedua Di Gedung Olahraga Hasanuddin Jalan Pangeran Antasari Bajermasin Rabu 4 Agustus Lantaran banyaknya warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua Selain itu warga yang antri untuk mendapatkan dosis kedua tersebut Juga merupakan sasaran yang sudah mendapatkan vaksin pertama Di fasilitas kesehatan di Kota Bajermasin seperti halnya Puskesmas Namun lataran Puskesmas tempatnya cukup sempit Sehingga semua sasaran itu dialihkan ke gedung olahraga Targetnya selama 10 hari ke depan Bisa menyasar 69 ribu warga yang saat ini masih antri untuk mendapatkan vaksin dosis kedua Ini kan sasaran, justru kalau di Puskesmas ruangannya kecil menumpung Ya logikanya kan begitu, kita disini ruangannya besar Sasaran yang di Puskesmas semuanya diarahkan ke sini Ya dalam waktu beberapa hari ke depan target kita ini 10 hari selesai 69 ribu orang yang antri vaksin kedua Dalam 10 hari target kita paling lama Ya itu sudah harus selesai Seluruh orang-orang yang menjadi antri vaksin kedua saat ini di Bajermasin Harapannya juga didukung dengan ketersediaan vaksinnya Lebih jauh Mahli mengatakan Untuk program vaksinasi di Kota Bajermasin Dalam upaya membentuk heart immunity atau kekebalan kelompok Targetnya 80 persen Sejauh ini upaya itu sudah tercapai sekitar 27,6 persen Ya akan juga bersyukur Bajermasin mendapatkan vaksin sebanyak 918 vial Meski diakui jumlah itu masih jauh dari harapan Lataran ibu kota provinsi Kalsel ini Sesuai kebutuhan memerlukan vaksin sebanyak 25 ribu vial Buhail Bancar TV